Tiang menjulang tanpa kincir sudah terlihat setelah setengah perjalanan menaiki bukit puncak mundi Nusa Penida. Semak belukar menyambut perjalanan kami memasuki salah satu PLTB puncak mundi. Tempat mesin-mesin mengoperasikan PLTB itu tinggal bangunan, namanya Rumah Daya. Tak sedikit grafiti-grafiti menghiasi tembok Rumah Daya. Total ada 9 PLTB yang dibangun sejak tahun 2005 secara bertahap hingga tahun 2007. Tak sampai 3 tahun, PLTB sudah tidak beroperasi. Mengkraknya salah satu megaproyek energi bersih ini akibat rancunya pengelolaan dan kerusakan komponen yang tak kunjung ada penggantinya. Padahal, pembangkit listrik ini digadang-gadang mampu mengurangi emisi karbon sebesar 220,5 ton emisi gas CO2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!